Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan kembali pembahasan soal Untuk nomor 36 Sampai dengan nomor 40 Untuk KSNK Tahun 2021 bidang ekonomi Ya kita langsung saja Untuk soal nomor 36 Ini Di antara 4 contoh Di bawah ini yang termasuk sebagai Barang publik adalah Ini berkaitan dengan Jenis barang ini barang publik Dan kalau ada barang publik Berarti ada barang private Ada barang pribadi Kita lihat nih Untuk yang barang public Dengan barang private atau pribadi Ini kalau dilihat Kalau public itu sifatnya Siapapun bisa menggunakannya Siapapun bisa menggunakannya Bebas Jadi ini dianggapnya barang public Terus ada barang private Atau pribadi Ini bagi yang memiliki barang tersebut Kalaupun ada orang lain yang mau Menggunakannya Ya harus izin Seizin pemiliknya Itu barang private Atau pribadi Nah kalau dilihat di Apa pilihannya disini Jalan raya Jalan tol Taman kota Taman marga satwa Ini cenderung sepertinya Ke Jenis barang publik semuanya Cuman ada perbedaan disini Jalan raya Kalau jalan raya Siapapun bisa menggunakannya Tapi kalau jalan tol Ini ada Perjuangan untuk Ada pengorbanan Untuk menggunakannya Ada Ada tiket tolnya Ada Ada yang harus dibayar Jadi untuk menggunakannya Beda dengan jalan raya Kalau jalan raya Ya bebas Tidak perlu bayar Ini barang public Jalan tol pun barang public Cuman Ketika menggunakannya Harus Mengorbankan Sesuatu dulu Harus membayar Maksudnya Terus yang Taman kota Dan taman marga Sawat Wapun Ini sama Ini karakternya Sama seperti ini Taman kota Siapapun Bisa menggunakannya Bebas Tapi kalau taman marga Satwa Ini kebun binatang Biasanya Contohnya Kebun binatang Ini biasanya Ada pengelolanya Harus Kita mau Menikmatinya Dengan membeli tiket Tiket masuk Biasanya Jadi ini taman marga Sawat Wapun Barang public Digunakan oleh banyak orang Cuman harus bayar Kalau taman kota Siapapun bisa Nah Kalau dilihat Barang public Yang betul-betul Barang public Bebas menggunakan Ya jalan raya Dan taman kota Ini sudah jelas Jadi yang nomor 36 Jawabannya adalah Untuk pilihan Satu dan tiga Ini sudah jelas Ya berikutnya Nomor 37 Pendapatan nasional Ini pendapatan nasional Sering dilambangkan Dengan huruf Y Akan meningkat Apabila Unsur-unsur Pembentuknya naik Atau bertambah Nah yaitu Jika terdapat kenaikan Nah ini harus diingat Ingat kembali Tentang perhitungan Pendapatan nasional Kalau Y nya Kalau unsur Pembentuknya naik Berarti Y nya naik Contohnya seperti apa sih Seperti itu Ya ini perhitungan Pendapatan nasional Kalau dilihat Dari opsi Pilihannya Ini mengarahnya Ke perhitungan Pendapatan Nasional Dengan Pendekatan pengeluaran Y sama dengan C ditambah G Ditambah I Ditambah Ekspor Dikurang impor Kita analisis Satu-satu Dimana Pernyataannya Unsur Pembentuknya Naik Kalau ini Naik Yang pilihan 1, 2, 3, dan 4 Ini naik Maka Dampaknya Y nya akan naik Seperti itu Jadi Pilihannya Seperti itu Analisis Kita akan Mengarah ke sana Kita satu-satu dulu Investasi oleh perusahaan Investasi itu Posisinya ada di sini Ini sudah jelas Kalau ada investasi Investasinya naik Unsur pembentuknya Pembentuk pendapatan nasional Yaitu investasi Naik Maka sudah jelas Y nya pun akan Akan naik Ini unsur pembentuknya Penerimaan pajak Bagi pemerintah Nah bagaimana Kalau penerimaan Oh ya Yang satu ini Berarti ini sudah jelas Kita pilih Y nya naik Jadi dampaknya Akan meningkat Y nya naik Jika unsur pembentuknya Yaitu Investasinya naik Maka Y nya naik Ini betul Pilihan yang satu Betul Sekarang pilihan yang kedua Penerimaan pajak Bagi pemerintah Nah kalau Penerimaan pajak Bagi pemerintahnya naik Nah pajak itu TX Simbolnya Yang biasa kita pelajari itu TX Nah pajaknya Kalau pajaknya naik Apakah pendapatannya Akan naik Pendapatan nasionalnya Nah kita lihat di sini Pendapatan pajak ini Pajak ini Variable pajak itu Posesinya ada di mana sih Nah pajak itu Kalau di komponen Perhitungan pendapatan nasional Itu diingat kembali Itu pengurang Pendapatan Pendapatan perorangan Pengurangnya Menjadi Disposible income Jadi kalau ingin Menghitung Disposible income Itu Ada pajak Ada pajak Itu di sana Itu yang paling Yang paling terakhir Perhitungan pajak Itu akan mengurangi Disposible income Jadi pendapatan yang siap Untuk dibelanjakan Untuk dikonsumsi Maksudnya Jadi nanti sifatnya Akan mengurangi konsumsi Pajak itu Seharusnya kita Mengkonsumsi 2 juta Katakanlah Karena pendapatan yang diperolehnya 2 juta Karena ada pajak Yang belum kita bayarkan Nanti Mungkin Tinggal 1 juta 800 Misalkan itu Disposible income Jadi mengurangi pajak Mengurangi konsumsi Kalau ada Kenaikan pajak Di sini Jadi sudah jelas Kalau konsumsinya berkurang Kalau ada pajak naik Berarti konsumsi kita berkurang Kalau konsumsi kita berkurang Maka Y-nya pun Jadi berkurang Berarti ini tidak Menimbulkan Kenaikan Y Justru Sebaliknya akan mengurangi Y Pendapatan nasionalnya Akan berkurang Sudah jelas Sebelinya Yang pilihan ketiga Penerimaan depisa Dari ekspor Nah posisinya Ada di sini Unsur pembentuk pendapatan itu Untuk ekspor Ini sudah jelas Kalau ekspornya meningkat Nah ini meningkat Maka Y-nya pun akan Meningkat Nah ini pun betul Pilihan yang ketiga Belanja impor Nah belanja impor itu Unsur pembentuknya ada di sini Ini sifatnya mengurangi Nah kalau impor ini meningkat Maka sudah jelas Ini juga Berarti pendapatannya jadi Berkurang Seperti itu Berarti ini Jawaban yang Tidak menimbulkan Kenaikan Pendapatan Pendapatan nasional Tidak akan menaik Jadi pilihan yang betulnya adalah Satu dan Tiga Jawabannya yang B Berikutnya Nomor 38 Badan atau lembaga Di Indonesia Yang berurusan dengan Ikhwal penerbitan uang Dan pencetakan uang Yang punya otoritas Keuangan Ini ada kaitannya Dengan uang kartal Berarti di sini Yang punya hak Untuk apa Mengendalikan Peredaran uang Termasuk di dalamnya Mencetak Yang mencetaknya Sudah jelas Perum peruri Di sini Dan yang punya otoritasnya Bank Indonesia Kalau otoritas desa keuangan Pengaturan Laluntas desa keuangannya Badan-badan yang Mengelola keuangan Kementerian Keuangan Ini seperti yang sudah dibahas Ini di sisi kebijakan fiskalnya Jadi Ini sudah jelas Nomor 38 Jawabannya Bank Indonesia Dan Perum peruri Jadi pilihannya Yang satu dan tiga Nomor 38 Ya berikutnya Nomor 39 Kita mulai masuk ke Soal akutansi Ini ada usaha laundry Ini membeli mesin pengering Dengan nilai 12 juta Membeli mesin Nilainya 12 juta Pada tanggal 10 Januari Jadi membelinya tanggal 10 Januari Tahun 2021 Pembayaran dilakukan secara bertahap Jadi pembayarannya dilakukan Tidak langsung 12 juta Berarti secara bertahap Setiap tanggal 10 Bulan Januari Bulan Februari Bulan Maret Berarti tiga kali Berarti 12 juta ini Dibayarnya tiga kali Berarti satu kalinya Berarti 4 juta 4 juta dikali tiga 12 juta Jadi membeli mesin yang 12 juta ini Bayarnya tiga kali Setiap tanggal 10 Januari Tanggal 10 Februari Tanggal 10 Maret Seperti itu Mesin pengiring tersebut Diterima tanggal 12 Januari Nah kalau 12 Januari Sudah bayar belum Yang 4 juta Nah tanggal 10 Januari Sudah bayar berarti Walaupun mesinnya Baru diterimanya Tanggal 12 Januari Berarti Sebab Disini sudah jelas Ada keterangan Bahwa pembayarannya Tiap tanggal 10 Termasuk Januari pun Tanggal 10 10 Januari Seperti itu Dan digunakan pada tanggal tersebut Jika perusahaan menggunakan Basis khas Kas basis Maka pencatatan Dilakukan dengan Mendebat mesin Senilai Ini pengakuan mesinnya Berarti Nah ini kalau Yang kita pelajari Di sekolah Itu ada pencatatan Berbasis accrual Accrual basis Dan kas basis Nah kalau kas basis Ini pengakuannya Berdasarkan Transaksi kasnya Menerima atau mengeluarkan uang Gitu Nah berarti Kalau menggunakan Kas basis Basis kas Pengakuan Mesinnya Pencatatan mesinnya Itu Pada saat pembayaran saja Pada saat pembayaran Berarti tanggal 10 Nah berarti tanggal 10 Ketika mengakui Adanya mesinnya Dan sekarang Kalau sudah tanggal 10 Ketika bayarnya Berapa nilainya Ya nilai yang dibayarkan Sebesar kas yang kita keluarkan Yaitu 4 juta Berarti mesin tersebut Akan dicatatnya Senilai 4 juta nih Nah bukan 12 juta nih Yang ABC ini salah nih Nah yang 4 juta Tanggalnya tanggal 10 Januari Karena bayarnya Tanggal 10 bulan Januari Tanggal 10 bulan Januari Yang awalnya Berarti yang Nomor 39 Itu yang Yang D Kan yang dibelinya Nilainya 12 juta Biasanya kalau kita Membeli mesin Nilai 12 juta Dicatatnya 12 juta juga Nah itu karena kita Menggunakan Akrual basis Nah perlu diketahui bahwa Pencatatan itu Ada juga yang Cash basis Berbasis kas Kalau yang dicatatnya Berbasis kas Nah Pengakuan Harta itu Sejumlah yang dibayarkan Jadi yang 4 juta Pada tanggal 10 Januari 2021 Nah seperti itu Jadi ini Yang harus diperhatikannya Kata kuncinya disini Menggunakan basis kas Jadi ini hati-hati Ya sekarang Nomor 40 Usaha laundry Ini memiliki perlengkapan Berupa plastik Untuk membungkus Hasil cucian Jadi ini Kalau usaha laundry Berarti Jasa pencucian nih Usaha jasa pencucian Nah biasanya Ada plastik Untuk membungkus Hasil cuciannya Ini termasuknya perlengkapan Perlengkapan itu Sifatnya habis terpakai Pada awal buku Pada buku besar Di awal periode Senilai 50 ribu Jadi nilai perlengkapan Awalnya 50 ribu Pembelian perlengkapan Selama periode Tersebut 550 Dan akun beban perlengkapan Memiliki saldo 450 Nah kita lihat lagi nih Disini Hasil perhitungan fisik Dari perlengkapan Tersebut adalah 100 ribu Nah kalau hasil perhitungan fisik Sudah ada di akhir periode Berarti sudah jelas nih Disini nih Hasil perhitungan fisik Perlengkapan Berarti perlengkapan nilainya 100 ribu Di akhir periode Sesuai dengan hasil pemeriksaan Di akhir Nilai yang akan disajikan Pada laporan keuangan periode Tersebut adalah Nah ini berarti laporan Berapa sih perlengkapannya Nah kalau disini Kalau kita lihat Kita tidak Tidak perlu melihat Kronologis Besarnya nilai perlengkapan Ini dengan Dengan Ada kalimat Perlengkapan Dari hasil pemeriksaan Itu 100 ribu Pun Itu menunjukkan di akhir periode Perlengkapan itu Nilainya ada 100 ribu Berarti Itu ya Itulah yang harus dilaporkan Bahwa Perlengkapan itu Nilainya 100 ribu Jadi sebenarnya Kalimat-kalimat sebelumnya Disini Ini sebenarnya bisa diabaikan Oleh kita Kalau dilihat Dari kalimat ini Hasil perhitungan fisik Dari perlengkapan tersebut Adalah 100 ribu Berarti nilai perlengkapan Itu sudah jelas Diketahui 100 ribu Jadi nanti akan ada Proses jurnal penyesuaian Segala macam Yang ujung-ujungnya Perlengkapan itu Nilainya 100 ribu Ujung-ujungnya Seperti itu Kalau soal Biasanya Yang kita Apa Yang kita Hadapi Biasanya kita harus mencari dulu Nanti perlengkapan Yang habis terpakai berapa Yang ada berapa Nah yang ada itulah Yang Yang diakui sebagai Perlengkapan Nanti yang dilaporkannya Nah sekarang ini soal Sudah diketahui nih Bahwa perlengkapan itu Nilainya 100 ribu Berarti ini sudah jelas Perlengkapan nanti Nilainya 100 ribu Kalau dilihat Sepintas seperti ini Nilai Apa Perlengkapan itu nilainya Ya jawabannya yang Yang apa Yang Yang B nih disini Perlengkapan 100 100 ribu Tapi Kalau kita coba Melihat lagi disini Kalau kita melihat lagi nih Bagaimana kronologisnya Kronologisnya Nilai perlengkapan itu Awalnya 50 ribu Awal periode Ada pembelian perlengkapan 550 Nah Berarti kan Perlengkapan nilainya Jadi 600 nih Nah Kalau Berarti di akhir Di buku besarnya Mestinya Perlengkapan itu nilainya 600 ribu Dan biasanya Suka ada Jurang penyesuaian Coba Sekarang Di akhir periode Ada berapa Perlengkapannya Nah Kalau disini sudah ada Kalimat perlengkapan Yang ada 100 ribu Sudah jelas Berarti Yang habis terpakainya 500 Nah Yang jadi masalah disini Ada akun Beban perlengkapan 450 Coba kita lihat lagi nih Beban perlengkapan 450 Berarti Kalau Ada beban perlengkapan 450 Berarti perlengkapan Yang habis terpakainya Ini kan dikorbankan Berarti perlengkapan Yang habis terpakainya 450 Pengakuan Beban perlengkapan itu Artinya Ada perlengkapan Yang habis terpakai 450 Kalau habis terpakai Berarti Dari 600 Ini habis terpakai 450 Berarti sisanya Perlengkapan yang ada 150 ribu Nah Mestinya Kalau lihat dari Kronologis Apa Soalnya disini Perlengkapan yang ada Mestinya 150 ribu Mestinya Menurut saya Seperti itu Jadi hasil Pemeriksaan fisik Perlengkapan itu Nilainya 150 ribu Mestinya Tapi ternyata disini Langsung dikat Bahwa perlengkapan tersebut Adalah 100 ribu Jadi pilihannya sekarang Perlengkapan itu 100 ribu Atau 150 ribu Nah Kalau lihat di soal Kalau lihat di soal ini Kalau lihat dari Kronologisnya Jawabannya Perlengkapan itu Yang 150 ribu Karena yang terpakainya 450 Tapi kalau lihat Dari kalimat ini Perlengkapan tersebut Adalah nilainya 100 ribu Ya berarti perlengkapan itu Nilainya 100 ribu Disini Kalau lihat di kunci jawaban Kalau lihat di kunci jawaban Itu jawabannya yang B Jadi Kalimat ini mengkat Mengkat keterangan yang diatasnya Kalau sudah diketahui perlengkapan Di akhir periode itu Nilainya 100 ribu Dari pemeriksaan Biasanya kan di akhir periode itu Diperiksa kembali Perlengkapan itu Hasil perhitungan fisik Dari perlengkapan tersebut Tinggal 100 ribu Yang ada tuh Ini artinya Yang ada 100 ribu Berarti Kalau kita mau melaporkan Ya perlengkapan 100 ribu Gitu Itu Kalau lihat di kunci jawaban Jawaban B Nah sekarang Kenapa Saya juga Memberikan opsi Jawabannya yang C Karena nih Kalau dilihat dari kronologis disini Awalnya 50 ribu Membeli 550 Berarti kan perlengkapan yang ada 600 Diketahui beban perlengkapan 450 ribu Berarti ini menunjukkan bahwa Kita sudah mengorbankan Perlengkapan untuk usaha Berarti kan habis Dipakai untuk usaha 450 Logikanya Sisanya tinggal Dari 600 ini Habis terpakai 450 Berarti tinggal 150 ribu Jadi mestinya Kalau mau konsisten Hasil perhitungan fisik Dari perlengkapan tersebut Adalah 150 ribu Nah Kalau mengabaikan kalimat ini Berarti jawabannya Perlengkapan 150 ribu Seperti itu Jadi di soalnya pun Saya lihat Ada 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 yang miss Disini Tapi kalau melihat Konsisten jawaban Jawabannya yang B 100 ribu Sudah jelas Ini langsung di cut Bahwa perlengkapan tersebut Nilainya 100 ribu Ya sudah 100 ribu Seperti itu Tapi kalau Dicoba di analisis Lebih lanjut Itu ternyata Nilai perlengkapan itu 150 ribu Kalau ini yang digunakan Kenapa jadi 100 ribu Mungkin saja yang 50 ribunya Ada transaksi yang tidak Muncul disini Katakanlah Membeli perlengkapan Diretur 50 Berarti tinggal Apa Jadi yang dibelinya Hanya 400 Mungkin Mungkin ada transaksi Seperti itu Tapi tidak muncul disini Tapi yang jelas Kalau soalnya Seperti ini Kalau saya sih Patokannya Dari perlengkapan tersebut Adalah 100 ribu Ini berarti Perhitungan fisiknya Menunjukkan nilai perlengkapan 100 ribu Ya sudah Langsung perlengkapan 100 ribu Selesai Tapi kalau dilihat Tadi kronologis disini Ada kemungkinan jawaban Perlengkapan juga Bisa saja 150 Karena kronologisnya Seperti ini Seperti itu Ya Ini Soal ini Sebagai pembelajaran Saja buat kita Bagaimana Membuat Membayangkan Kembali Mengingat kembali Juna penyesuaian Untuk perlengkapan Seperti itu Ya mudah-mudahan Nanti di soal berikutnya Untuk di tahun 2022 Ya soalnya Bisa lebih jelas lagi Ya Demikian Pembahasan Soal Nanti kita lanjutkan Untuk soal berikutnya Di video Pembahasan berikutnya Ya terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya